Keluarga Boskiew Oke Oh iya Pak, Kak ini PIM 3 bang sih? PIM 3 PIM 2 dimana ya? Itu tulisannya PIM 4 tapi PIM 1 ke kiri PIM 1 ke kanan PIM 2 ke kiri PIM 2 ke temen-temen Beri ke kanan yang siapa Thank you ya kak Beri kakak ganteng Gak pake Kak, tadi namanya siapa? Abiza Coba buka mukanya dong, saya mirip seseorang Kenapa pak? Mirip ayah dari anak-anak aku Hah? Mirip ayah dari anak-anak aku Hah? Kok engga? Hah? Oke bareng Hah? Iya, oke Iya, udah, makasih Pak, soalnya ini dong, ini PIM 3 bukan? Ini PIM 3 atau PIM 1 atau PIM 3 ya? Tidak tahu Tadi bapak dari mana? Tidak tahu Oke, makasih Pak Aif Oke, makasih Pak Aif Siapa? 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 Pak? Pak, Pak, tadi namanya siapa? tadi namanya siapa? Arifin coba buka bentar, kok bapak mirip seseorang? mirip siapa ya? ayah dari anak-anak kita kok osing? yaudahlah ha 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 semuanya sumpah kamu katainya selalu kakain katain aku selalu kakain katain dulu oh oke bagian nama boleh ganti ganti maaf katain lagi ya kan iya boleh satu, dua, tiga oke, yuk makasih ya pak makasih ya terima kasih papa baim juga ikutan nge-prank kak, ngapain ulang dong? heaaah oke, makasih ya terima kasih mw. hari pesan kan boleh kok kainan aku gak? kok kain disini tuh sari sari ya Kak kak temen aku nungguin aku ini bener kan peme tiga terima kasih ya kak Pak, patahin ulang dong Baru turun? Patahin dong Kok kaget? Cepet ya? Patahin ulang Hai bos Q, lihat deh nih Mainannya Keanu nih, berantakan Nih kayak gini nih, aku suka beres-beresin Nah, pusing Daripada pusing, kita mending makan mie lemonilo Yuk bos Q Nah bos Q, aku tuh kalau pusing suka lapar Nah, kalau lapar dadakan kayak gini Kadang aku tuh suka gak ada makanan bos Q Udah gitu, aku tuh suka pilih-pilih makanan Apalagi lagi pandemi kayak gini Kan kita harus makan Makanan yang nyaman, dimakan setiap hari bos Q Tapi, aku sekarang gak bingung lagi Makan aja, lemonilo Hmm Nah, aku tuh kadang suka lupa loh bos Q Udah makan apa belum ya hari ini Alhamdulillah, kadang-kadang kegiatan gak berhenti dari pagi Tapi, kadang perut suka sakit Nah, kalau udah sakit kayak gitu sih Aku stress banget Makanya, aku tuh butuh makanan yang praktis Tapi, tetap harus cari makanan yang nyaman dimakan setiap hari Nah, sekarang aku gak pernah bingung lagi Solusinya ya, lemonilo mie goreng aja Kenapa jadi favorit aku dan andalan aku Lemonilo itu paling peduli sama kita Dibuatnya dipanggang, bukan digoreng Dan lemonilo itu tanpa penguat rasa Gak pake bahan pengawet Warna hijaunya dibuat dengan sari pati bayam Dan tanpa pewarna buatan Jadinya, air rebusan mie-nya tetap jernih Tapi, gak mengurangi rasa dari si mie-nya ini Dia tetap lembut, kenyal, rasanya bikin lagi Dan yang pasti, nyaman dimakan setiap hari Nah, udah jadi deh, praktis banget kan Jadi, lemonilo ini proses pembuatannya aja Udah melalui proses yang sulit dan butuh biaya tinggi Jadi, wajar harga nambah dikit, manfaat nambah banyak Buat kamu nih yang doyan makan mie Dan nyaman dimakan setiap hari Stok lemonilo di rumah ya Mie lemonilo menuju generasi hebat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya